Pemeran Tosan Aji atau Senjata Pusaka Tradisional ini menampilkan ratusan keris dan tombak dari berbagai rentang waktu pembuatan dan sejarah. Pemeran yang dipusatkan di Among Tani Foundation ini diselenggarakan sebagai sarana edukasi atau pembelajaran bagi warga masyarakat, khususnya para generasi muda, agar mengetahui sejarah tentang berbagai senjata pusaka tradisional peninggalan para leluhur agar tidak kehilang oleh zaman. Pemeran yang berlangsung mulai tanggal 6 Agustus 2023 ini mendapatkan apresiasi positif dari banyak pihak, karena masyarakat dan generasi muda saat ini harus mengetahui sejarah masa lalu perjalanan bangsa. Terlebih benda pusaka atau keris ini merupakan salah satu warisan dari nenek moyang yang sudah diakui oleh dunia. Salah seorang peserta yang juga kolektor benda pusaka menjelaskan tosan Aji keris maupun tombak yang dipamerkan ini diperkirakan berusia puluhan dan bahkan ratusan tahun yang ada dari zaman kerajaan Singosari, sehingga melalui pameran ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk merenungkan sejarah dan budaya bangsa serta memberikan gambaran nilai-nilai luhur bangsa sekaligus meningkatkan kesadaran serta memberikan pemahaman tentang kronologi sejarah dan keragaman budaya di Indonesia. Yang ditampilkan seperti bahan-bahan kuningan, perabat-perabat kuningan, patung-patung, dan pusaka-pusaka lukisan dan paper-paper ini jurannya untuk edukasi masyarakat, supaya masyarakat itu kenal budaya, budaya terutama pusaka, tosan Aji. Harapannya ya supaya mereka itu melestarikan, merawat, dan mengenal budaya bangsa.